Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada apa kabar teman-teman Dan jumpa lagi dengan saya tentunya masih bersama di channel saya di OBI Ayam Bandung Setiap paginya saya selalu berdoa kalau saya sudah sampai di kandang Saya selalu mendoakan buat kita bersama semoga kita selalu diberikan kesehatan Semoga kita selalu dilancarkan dalam pekerjaannya Diberikan keselamatan dalam bekerja Dan juga kita selalu diberikan riski yang berlimpah dan barokah Amin Nah teman-teman sekalian Jadi pagi ini saya ingin memberikan sedikit masukan Jadi bagaimana cara membuat anak-anak ayam kita terutama untuk yang DOC Tumbuh besarnya, tumbuh kembangnya itu bisa rata Saya akan memberikan sedikit tips bagaimana caranya Jadi biasanya kalau ayam koloni seperti ini teman-teman Ini berkelompok atau koloni disebutnya Jadi biasanya Ada beberapa ayam yang pasti akan ketinggalan untuk tumbuh kembangnya teman-teman Nah untuk menyiasatinya seperti apa Untuk menyiasatinya seperti apa Jadi saya akan memberikan contohnya teman-teman Jadi disini kemarin Ini adalah dewasnya saya Yang anakan dari tiga darah Dan juga si besut teman-teman Jadi kemarin waktu lahirnya itu Waktu lahirnya itu saya satuin Dengan yang pelakar Jadi yang pelakar saya ini Ini juga ada si besut Tapi ini adalah jenis pelakar teman-teman Jadi kemarin itu pelakarnya sudah lahir lebih dulu Tumbuh besar lebih dulu teman-teman Jadi begitu pas lahir anak tiga darah Saya menyiasati bagaimana caranya Supaya ayam saya ini Atau anaknya 3D saya itu Tiga darah itu tidak berisik Dan nantinya saya langsung bisa pisahin teman-teman Jadi mau gak mau saya harus satuin dengan yang ini Dengan yang pelakar yang lebih dulu Teman-teman supaya anak ayam saya yang 3D itu gak berisik teman-teman Tetapi ini yang harus kita perhatikan Jadi ini salah satu masukan buat teman-teman juga Jadi salah satu masukan yang paling baik adalah seperti ini teman-teman Ini adalah anaknya 3D Jadi ini adalah lahirnya lebih di belakang daripada anak yang pelakar Dan kemarin itu karena saya satuin Jadi bisa dilihat ada beberapa ayam Ada dua Satu dua Ini satu dua ini terkebelakang Perkembangannya teman-teman Karena memang kemungkinan kemarin itu Karena saya satuin dengan yang besar Jadi untuk masalah pakan dan segala macamnya mungkin terlambat Karena memang kalah besar dengan yang pelakar tadi Jadi salah satu yang paling baik Salah satu yang paling harus kita lakukan adalah dengan cara memisahkan kembali Jadi ini saya ambil kembali Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima Jadi ini lima anak 3D saya Saya ambil kembali Saya pisahin dan saya taruh di kandang yang terpisah dari ayam pelakar saya teman-teman Jadi fungsinya adalah supaya anak ayam saya yang satu itu Bisa tumbuh dengan baik Dan bisa berkembang dengan baik di kandang saya ini teman-teman Jadi salah satu yang saya lakukan adalah dengan cara memisahkan seperti ini Dan mudah-mudahan nantinya bisa bertumbuh dengan baik Dan mudah-mudahan nantinya bisa menjadi ayam yang saya harapkan teman-teman Jadi salah satu yang paling penting adalah itu teman-teman Jadi kita harus memperhatikan tumbuh kembang ayam kita di kandang Terutama untuk diausnya seperti ini Ini sangat rentan sekali tumbuh kembangnya Kalau memang kita tidak perhatikan sama sekali Jadi ini sangat berbahaya sekali teman-teman Jadi biasanya kalau ayam yang sudah terlambat untuk pertumbuhannya seperti itu Nantinya tubuhnya tidak akan bagus, tubuhnya tidak akan besar teman-teman Makanya saya langsung antisipasi Saya ambil langkah untuk menyelamatkan ayam saya ini Dengan cara memisahkan antara yang kecil dengan yang kecil Dan yang besar dengan yang besar teman-teman Nah biasanya teman-teman Kalau ayam koloni ini Apalagi ayam yang kecil-kecil kalau disatuin dengan yang besar Biasanya itu akan kalah berebut makan Dan jika kalau sudah kalah berebut makan Nanti badannya akan kurang bagus untuk pertumbuhannya teman-teman Jadi kita harus waspadai juga Kita harus ambil antisipasi yang terbaik untuk anak-anak ayam kita Terutama dewasa yang seperti ini teman-teman Jadi biasanya seperti itu teman-teman kalau ayam yang lebih besar itu akan makannya lebih cepat Makannya lebih lahap dan makannya lebih banyak teman-teman Nah kalau kita menyatukannya dengan ayam yang kecil seperti ini Ini contohnya salah satu ayam saya itu ada yang kecentet teman-teman Jadi boleh dibilang itu mungkin tadinya karena saya satuin dengan yang besar-besar Jadi dia kalah makan Dan untuk masalah lampunya juga kehangatannya mungkin Pada saat semuanya duduk di sini di lampu Untuk menghangatkan badannya Dan akhirnya ayam saya yang satu itu tidak terkena lampu Karena kalah dengan yang besar-besar teman-teman Jadi sekali lagi harus kita waspadai Bahwa ayam kecil kalau disatukan dengan ayam besar itu Kita harus terus kontrol untuk tumbuh kembangnya Supaya tumbuh kembang anak ayam kita itu bisa rata semuanya teman-teman Nah teman-teman sekalian Jadi demikianlah video saya pagi ini Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat Dan sekali lagi terima kasih buat kalian semua Sampai jumpa di next video Salam-salam sehat dan sukses selalu dari Bandung Wassalam Terima kasih telah menonton!